Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa sudah pekan ke-12 set, sudah pekan ke-12 set. Artinya memang tinggal 2 pekan lagi. Perkuliahan tinggal 2 pekan lagi, eh sorry, 3 pekan ya maaf, 3 pekan lagi. Ini, pekan ini akan ada deadline case study nomor 2, dan pekan depan sudah mulai. Case study yang ketiga. Seperti biasa, karena ini sifatnya progres, saya cuma akan pakai 1 jam ya, maksimal 1 jam. Seperti biasa, sebelumnya akan fokus ke feedback yang sudah banyak yang muncul di case study 01. Kemudian sekaligus, kita bahas case study 02. Satu minggu pasti sudah ada beberapa kelompok yang mulai mengerjakan. Yang belum mengerjakan, mudah-mudahan dengan progres ini bisa kebayang. Kemudian, di sesi ini, saya juga bisa menyampaikan ekspektasi saya kepada kalian ketika kalian mengerjakan case study facilitation. Sudah 31. Kita mulai sesi pertama. Sesi pertama dulu, saya mau kasih kesempatan, Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai pelaksanaan pengerjaan case study 02 yang sudah berlangsung satu minggu seharusnya. Dari kalian dulu. Ada yang mau diklarifikasi? Kalau ada, saya persilahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau belum jelas. Apa namanya? Hal-hal yang perlu dikerjakan atau mungkin bingung atau bagaimana? Silahkan. Saya persilahkan. Sebelum nanti saya pindah ke sesi feedback untuk case study 01. Saya mau buka dokumen case study. Kemudian, presentasi dan feedback untuk channel 1. Kayaknya, tidak ada yang terifikasi. Saya cuma mau mengingatkan. Ini ada yang kelompok yang belum diberi feedback. Ini the word. Saya tidak tahu apakah ada kelas ini atau bukan. Tapi yang pasti kelompok ini belum diberi feedback. Nah, berarti yang kebagian nasi feedback belum berjain. Nanti ini bisa didedak karena sudah terlambat. Harusnya kan hari Jumat kemarin gitu. Ini hari Senin. Pasti Bapak dikurangi. Untuk memberi feedback, ini salah satu cara supaya belajar juga. Yang ngasih feedback, belajar. Belajar dari kelompok lain. Progres pekerjaan yang dilakukan kelompok lain. Yang kelompok tersebut juga dapat feedback langsung. Sebelum dikasih feedback sama ASDOS. Maupun sama saya. Karena pasti butuh waktu lebih. Agak lama kalau nunggu ASDOS ngasih feedback. Pas dia meriksa. Nah, jadi mekanisme ini sebetulnya atau menguntungkan buat kalian. Karena dapat feedback secara langsung. Nah, ini ada satu kelompok yang belum diberi feedback. Berarti ada kelompok yang belum mengerjakan tugas. Mudah-mudahan bisa segera. Kalau dari kelas ini, saya cuma mau ingatin aja. Tolong segera dikerjakan, diberi feedback. Oke, terus yang kedua. Seperti yang sudah selalu saya ingatkan. Ingat, di fase ini, C01, C02, maupun C03, tidak ada keharusan untuk kalian membuat laporan. Laporan dokumen ya. Word. Laporan Word dokumen. Tidak ada keharusan. Hanya saja saya selalu mengingatkan bahwa waktu kalian yang efektif digunakan untuk menyusun laporan itu hanya dua hari. Saya ingatkan lagi. Hanya dua hari. Selin dan Selasa. dipekan pada saat mau UAS. Otomatis kalian sudah mau fokus UAS dan lain sebagainya. Diinclude weekend, empat hari. Itu minim banget. Sengaja. Kenapa? Karena kan sudah dikasih waktu panjang. Dua bulan untuk menyusun. Jadi tolong, C01 sudah selesai, presentasinya sudah selesai, slide presentasinya sudah selesai, silakan cekil penulis laporannya. Tidak akan diperiksa secara, tapi akan membantu kalian ketika diperkirim nanti. Jadi kalian tidak perlu capek-capek. Begitu ya, ngebut empat hari untuk menyelesaikan laporan. Ini sifatnya himbawan, jadi nanti saya akan mengecek. Saya tidak perlu mengecek dan saya tidak perlu menilai. Nanti kan yang merasakan kalian sendiri. Di empat hari terakhir menjelak UAS, pasti nanti sibuk berikan laporan Darkom. Padahal bisa digunakan untuk fokus nyiapin UAS mata kulit. Tolong diperhatikan. Itu yang kedua. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Oke. Saya sudah baca beberapa, sedang tonton beberapa video. Saya mau beri kesempatan untuk kalian share. Saya ingin ditanya, ada nggak yang menemukan khusus yang di luar teori yang sudah kalian pelajari di kelas? Artinya teorinya begini, begini, begini. Tapi ternyata pada kenal pelaksanaan di lapangan, implementasi dan desainnya itu nggak sesuai dengan teori yang kalian pelajari di kelas. Saya ingin dengar kalau ada yang ketemu pengalaman kayak gitu. Apapun, menurut kalian. Dan terus saja ya. Menurut kalian, kok ini ternyata beda secara implementasi dengan teori yang saya pelajari di kelas? Saya mohon ada yang share. Mungkin beberapa kelompok. Saya sudah satu sih ada yang ini. Dan saya tidak mengecek sih dari kelas siapa. Tapi saya mungkin akan terima kasih. Ada yang mau share nggak? Ini pendapat pribadi aja. Pendapat pribadi kalian. Menurut saya, ini nggak sesuai dengan teori, Pak. Boleh, ada yang mau berbagi? Atau dipanggil? Dipanggil dulu. Jangan dipanggil dong. Saya buka dulu daftar kelompok. Oke. Kalau ada yang bersedia volunteer, boleh. Sebelum nanti dipanggil, saya tanya. Kira-kira ada nggak yang ketemu pengalaman yang ternyata nggak sesuai-sesuai banget lah dengan yang diajarin di kelas teorinya. Entah subnetting kah? Entah pemilihan topologi? Entah apapun itu. Menurut kalian tidak sesuai dengan teori. Oke. Ada yang mau volunteer dulu nggak? Nanti saya panggil. Saya minta ada yang share. Tati-tati-tati-tati, nanti saya coba. Oke. Kayaknya minggu lalu tuh saya udah nanya saya udah nanya perusahaan yang gede-gede ya sama sekolah ya. Indosat, transmission, saya udah tanya. So, sekolah juga udah saya tanya ya. Minggu lalu saya tanya. Nah, minggu sekarang saya mau pengen dengar dari yang di luar itu. Yang sekolah nggak akan saya tanya lagi. Yang perusahaan gede juga nggak akan saya tanya lagi. Saya mau nanya Ini lu rumah sakit kan? Kayaknya menarik nih. Jarkom.dat spontan? Mana ada orangnya nggak nih? Evan, siapa lagi yang lain? Saya nggak lihat daftar namanya. Yang dapet rumah sakit awal bros. Ada yang bisa di-share nggak mengenai apa namanya temuan kalian gitu mengenai implementasi teknologi di lapangan. Karena saya yakin nggak ada yang sama dengan textbook. Itu saya jamin. Yang diajarin di kelas itu teori dan teorinya sangat ideal. Itu pasti begitu. Mau software development, mau apapun modelnya kayak gitu. Jadi di lapangan pasti ada yang menyimpang-menyimpang dikit. Mungkin menyimpangnya jauh banget gitu ya. Ada yang menyimpangnya nggak jauh-jauh banget tapi mendekati ideal. Oke, saya mau dengar dari kelompok Jarkom.dat spontan boleh? Bisa berbagi apa yang kalian temukan di rumah sakit awal bros. Menurut kalian apakah sudah sesuai dengan teori atau ada temuan yang menarik yang bisa kalian balikkan? Iya Pak, halo. Evan, ya. Iya. Jadi saya dari kelompok Jarkom.dat spontan kita kemarin udah ngewawancarain si rumah sakit awal bros ini. Jadi tuh si rumah sakit awal bros ini dia nggak ada desain topologinya gitu Pak. Nggak ada desain topologi jaringan. Jadi mereka itu kemarin tuh saya ngewawancarain ketua IT support. Jadi mereka tuh kayak ada pergantian apa ya, pergantian jabatan gitu. Terus si ketuanya ini dia tuh nggak nerima ada nggak nerima ada desain topologi dari ketua-ketua sebelumnya. Jadi kayak emang belum ada desain gitu yang fix yang fix gitu di rumah sakit awal bros ini. Jadi mereka tuh cuma kayak yang ngira-ngira aja lah kalau misalkan nanti apa namanya ada masalah gitu mereka rada ribet sendiri nyari-nyarinya karena mereka nggak ada desain nggak ada desain topologi yang kayak bisa jadi patokan gitu. Terus yang kedua mereka tuh kayak kabelnya tuh kayak udah lama-lama gitu semua sih si rumah sakit ini. Tapi mereka majunya dari segi IS kompetensis tuh mereka udah ngeimplementasiin yang namanya tuh HIS Hospital Information System gitu. Jadi dia udah ada HIS itu information system yang diimplementasi. Kayak standar ISO gitu. untuk standar ISO tuh kayaknya kita belum pastiin Pak kayak gimana-gimananya tapi semuanya tuh kayak terhubung gitu jadi kayak dari divisi parmasi dari divisi apa dari divisi finance segala macam tuh kayak udah terhubung jadi kalau misalkan apa namanya hasil lab terus habis itu kayak screenan obat semua tuh di di ituin secara integrasi secara integratif di sistem HIS ini jadi kayak udah majulah kalau dari segi IS kompetensis itu sih Pak menariknya kalau si RS Primaya ini gitu Pak. Oke nah itu menarik tuh kamu Evan kalau misalkan kamu bisa kayaknya saya gak tau mungkin tidak ada desain topologi itu karena dipasang aja tapi sebetulnya ada gitu kan ada topologi internalnya gak langsung connect ke internet gitu kan agak tapi mungkin juga sebetulnya itu kayak pokoknya gak peduli deh yang penting connect ke internet aja kan sistem informasi kan selama connect ke internet gak ada masalah semua terintegrasi terintegrasi juga kan tapi kan kalian mestinya bisa mengevaluasi ya kalau misalkan tidak di desain intranetnya gitu semua langsung connect ke internet kalian mestinya tau ya bagaimana apa namanya kelemahannya gitu ya kelemahannya maksudnya kayak gimana mungkin saya saya berharap kamu bisa balik lagi nanti ke rumah sakit awal kalau setelah pulih ini selesai maksudnya setelah kamu udah ngerjain terus kamu coba kasih ke mereka hasilnya kira-kira membantu atau tidak itu akan beneficial oke terima kasih Evan dari cara komdan spontan menarik nah ini contoh dimana implementasi di dunia nyata memang tidak melulu sesuai dengan textbook ya kalau di textbook kan oke kita bikin dulu topologinya bagi-bagi subnetnya terus implementasi pasang kadang-kadang kan gak begitu bukan kadang-kadang selalu tidak seperti itu dalam konteks software development pun seperti itu clean code lah enggak lah pokoknya asal works gitu ya ada bug sedikit ya yang penting tetap jalan dan sebagainya itu prioritas itu contoh bahwa pelaksanaan di dunia nyata itu hampir pasti tidak akan sama dengan yang diajarin di kuliah di textbook nah cuma ekspektasi dari saya sebagai pengampung mata kuliah ini adalah sebetulnya kalian memang tidak bisa go ideal ketika nanti masuk kuliah kalian pasti ada hal yang dikompromikan entah sosial budaya politik mungkin atau finance gitu ya dikompromikan tapi kalian tetap bisa menimbang gitu ya menimbang kelebihan kekurangan keuntungan kerugian kalau ada kompromis dari desain whatever begitu IT desain yang kalian handle software engineering atau IS integration entah apa tetap kalian paham kalau ini dikompromikan konsekuensinya ini tapi yaudah memang tidak bisa tidak bisa 100% dilihat oke terima kasih dari jarkomdat spontan saya mau dengar juga dari yang belum ya saya ingat yang udah udah saya ingat yang belum sekolahan mudah ya dari oh ini ada ini ada ada kementerian sebagai bagian dari pemerintahan saya juga PNS saya ingin mendengar boleh kelompok jarkom skui anak Aisyah dan teman-teman ada di sini boleh berbagi bagaimana temuan kalian ketika ketika mewawancarai instansi pemerintah kalau ini yang mayan gede instansi pemerintah yang levelnya kementerian pusat ada di sini enggak nih atau yang lainnya atau teman-teman silahkan iya pak silahkan boleh silahkan iya jadi kemarin hasil wawancaranya itu jadi kan kami wawancara sama vendornya pak vendor yang nge-provide kayak pengelolaan jaringan gitu oh jadi bukan orang kementerian ya bukan PNS kementerian ini ya pemuda dan orang iya jadi kemarin tuh rencananya kami mau wawancara vendor sama orang kementerian cuma orang kementerian itu kayak lumayan susah nemu jadwal yang pas terus udah dia tuh available-nya pas setelah deadline tahap 1 kemarin jadi kami gak sempat wawancara orang kementerian nanya sih pak gak apa-apa begitu lah ya lanjut ya jadi penemuan kita itu tuh di Kemenpora kan kami nanya ada pembagian subnet atau enggak terus di Kemenpora itu ada pembagian subnet tapi di baginya itu per lantai bukan per divisi gitu itu sih hal yang kami temukan yang berbeda sama yang kami pelajari di worksheet gitu kan kalau di worksheet itu tuh dibaginya kayak per divisi gitu ya pak tapi di Kemenpora itu per lantai terus pas kami tanya alesannya itu katanya dari dulu udah kayak gitu jadi sebelum apa sebelum si vendor ini nanganin Kemenpora kayak apa sih jaringan yang udah ada sistemnya kayak gitu kayak gitu pak dibagi per lantai terus penemuan yang lain itu kalau untuk masalah narasumbernya cerita kalau dari si user itu paling kayak ini sih pak pegawai kementerian yang usianya udah tua gitu jadi dia gak ngerti teknologi gak ngerti cara IP address tuh cara kerjanya gimana terus kayak misalnya disaranin passwordnya tuh harus yang kuat gitu tapi mereka gak mau-maunya yang gampang diingat aja kayak 1,2,3 gitu pak terus kalau dari sisi jaringan itu biasanya masalahnya itu wifi-nya lambat tapi bisa masih bisa di handle gitu sih pak kayak gitu oke oke nah menarik itu tapi kalau di per lantai itu merepresentasikan divisi gak? mempertanya gak? maksudnya ya oke lah per lantai tapi memang per lantai udah divisi gitu kayak divisi A tuh di lantai 1 gak pecah-pecah gitu ada di lantai 5 ada atau gimana? kalau jadi kan ada desain topologinya ya terus dari topologi yang dikasih sih gak gak apa ya gak disebut gitu pak di setiap lantai itu ada divisi apa aja terus apakah digabung maksudnya ada divisi yang subnetnya digabung atau kayak gimana kita ini sih pak belum mengidentifikasi jadi kayak baru tau dibagi per lantainya aja ya itu bisa itu kasus yang mungkin pak mungkin reasonable atau maksudnya mudah untuk dimulang-mulang sih kan ya yaudah saya bingung per lantai aja nah sayang waktu itu di kuliah gak sampai topik virtualan ya kalau misalkan sampai virtualan sebetulnya teknologi zaman sekarang ada yang namanya virtualan jadi walaupun subnettingnya misalkan ya subnettingnya tuh dibaginya per lantai subnettingnya dibagi per lantai tapi ada kasus misalkan somehow divisi HR itu berlokasi di lebih dari satu lantai misalkan sebagian di lantai satu sebagian di lantai dua nah mereka itu tetap bisa dalam satu subnet yang sama walaupun beda lantai secara fisik kan beda subnet ya tapi bisa dibikin supaya jadi satu subnet nah teknologinya virtualan cuma virtualan gak sempat dibahas detail cuma ada kalau rasa lagi sering itu silahkan di consider nanti ketika melakukan analisis ketika analisis yang lebih detail ketika dilakukan ada lagi ini yang mau disampaikan oh paling ini si Pak kemarin narasumber itu bilang pendokumentasian jaringannya dilakukan secara high level aja gitu Pak iya oke se-high level apa dengan UI juga kan itu rada high level juga tuh sebetulnya ada dokumennya tapi ya ada dokumennya berarti ya gak dikasih sih Pak iya ada dokumentasinya tapi kita gak dikasih ya oke artinya ada lah berarti udah baik karena ada dokumentasi ya mungkin kayak tadi rumah sakit awal dos gak ada gitu bahkan dokumentasinya sebelum-sebelumnya juga gak ada oke ya terima kasih oke anak Aisyah dan teman-teman dari oke Pak iya oke satu lagi saya mau minta satu lagi nah kalau tadi kan yang bentuknya rada fisik kita mau lihat yang kayaknya kalau dari namanya mayoritas aktivitasnya non-fisik tapi saya mau pastikan lagi oke ilmucomputer.com ini ilmucomputer.com bukan sih yang PT ilmucomputer.com brain-deaf system itu Faris ada di sini Faris sama Pandi nanti satu lagi ya saya kita lihat organisasi yang secara nama kayaknya banyak aktivitasnya non-fisik saya ingin tahu saya dari ilmucomputer.com dulu mungkin Faris dan kawan-kawan betul oh ini betul ini yang dimaksud PT ilmucomputer.com brain-deaf systems itu yang ilmucomputer.com Pak Satria Wahono Romy Satria Wahono oke silahkan itu ternyata perusahaannya tidak besar Pak saya kira besar ternyata karyawannya kurang lebih 53 50-an orang jadi jaringannya kecil Pak terus mereka itu kerjanya masih lewat wifi gitu Pak jadi katanya tidak ada jaringan internal gitu tapi 50 besar emang ada kantornya ada fisik gedungnya atau WFH ada kantornya Pak dua tempat di Bidakara sama Cibubur Pak oke apa lagi ada temuan apa lagi setidaknya sudah dapat ada dua tempat berarti kan dan mereka terkoneksi entah kalian nanti bisa bahasnya bagaimana apakah yang penting konek internet aja gitu kerja atau ada apa pilih aja dulu yang menarik apa aja saya ceritain aja sesuai dengan yang kalian temukan aja yang menarik tuh saya yang menurut saya menarik tuh ternyata perusahaan ini tuh ada dua jadi personilnya sama tapi kerja di dua perusahaan gitu dua perusahaan yang sama sama-sama punya Pak Romy atau gimana sama-sama punya Pak Pak Romy yang satu yang satu brainmatics Indonesia Jendarkia namanya PT produknya beda berarti ya bukan ilmu komputer.com ada lagi gitu ya iya beda Pak tapi tidak begitu jauh sepertinya seharusnya core mereka adalah e-learning atau betul atau ada produk lain saya pahami ilmu komputer.com itu ya saya ini aja gitu pendidikan gitu ya perusahaan yang gerak di bidang education iya Pak mereka ada ngajar ngajar materi SI gitu Pak ke kalau gak salah ada yang online ada yang offline juga sekarang katanya mulai offline oke oke kebayang berarti konsultasi apa training gitu ya training menariknya mestinya nanti mungkin gambarannya akan mirip dengan pusilkom siapa bukan dari kelas ini kalau masalah pusilkom dari kelas C bisnisnya salah satu tapi kalau pusilkom salah satu aja kalau ini kan mungkin core businessnya training dan latihan oke menarik ini mungkin kalau Givari dan teman-teman mau meng-highlight tidak berarti perusahaan yang kecil yang personalnya kecil itu tidak membutuhkan desain dan apa namanya blueprint jaringan ya karena tadi aja sebetulnya udah kelihatan potensi problem begitu ya potensi problem bahwa perusahaannya berlokasi di dua tempat ada di Bidakara dan ada di Cibubur kalau sekarang mungkin sesederhana yaudah yang penting connect to internet dua-duanya bisa kerja bisa komunikasi dengan baik tapi kalau misalkan kalau misalkan ada kebutuhan lain yang lebih sensitif misalkan apakah bisa gak ini di didesain koneksi khusus antara Bidakara dengan Cibubur yang dihitung dianggap sebagai intranet kalau jaman sekarang udah bisa jaman sekarang udah bisa pakai cloud terus pakai network virtualization ini sekali sekali itu saya mau mempromosikan nanti sore nanti sore jam 3 sampai jam 5 akan ada guest lecture ya seperti yang sudah kalian lihat mungkin pengumumannya guest lecture wajibnya sebetulnya cuma buat kelas jar kombe dan C aja karena kebetulan pakai jam kuliah mereka cuma ini sebetulnya undangannya untuk semua baik mahasiswa jarkom ABC maupun jarkom dat ABC karena nanti ada pengetahuan baru ini baru banget namanya network virtualization ini baru teknologi ini baru mulai muncul mungkin setelah saya lulus S1 baru sedang kuliah S2 itu tuh mulai dikenal istilahnya 2010an gitu ya 2011 zaman sekarang ini sudah sudah di implementasi lebih luas gitu dengan adanya 5G jadi 5G itu teknologi 5G backbone internetnya itu mengandalkan software defined network yang berbasis virtualization tapi kalau kalian kenal virtualization bentuknya kayak virtual machine aja gitu ya kayak udah dipakai di tugas ternyata jauh lebih dari itu virtualization di IT itu udah dipakai juga untuk menghubungkan atau memvirtualkan jaringan jadi katakanlah koneksi langsung ke internet sekalipun sebetulnya ada jaringan desain jaringannya di belakang ya mungkin kalau contoh yang paling gampang mungkin kalian ada yang udah pakai warp karena gak bisa pakai hotspot buat SSH atau pakai VVN yang lain VVN itu adalah salah satu teknologi yang memungkinkan virtualisasi network jadi kalian connect hotspot UI tapi pakai VVN itu sama aja kalian sebetulnya gak connect ke hotspot UI tapi connect ke jaringan virtual private network perusahaan whatever VVN produk yang kalian pakai jadi cuma nebeng doang di UI itu contoh dan itu bisa kalian highlight oke terima kasih Hivari dan kawan-kawan dari IPOT kata satu lah Pak sama-sama Pak terakhir saya juga pengen dengar dari Pandi boleh nih Pandi kan bosnya Prof Yudor saya pengen tahu juga ini mestinya mirip dengan ilmu komputer bentuk organisasi yang mayoritas aktivitasnya dari dunia maya gak ada di fisikal tapi saya pengen tahu kegiatannya Pandi sendiri seperti apa ketika kalian temukan silahkan ada perwakilan dari Jaya Komedi yang mau menyampaikan ya baik Pak dari Pandi dari Pandi sendiri layanan utamanya kan sebenarnya bisnis domain gitu ya Pak penyedia domain untuk .id domain .id nah prosesnya sendiri ya benar kata Bapak sih semuanya mayoritas dilakukan secara online terus jaringan yang dipakai juga apa server yang dipakai itu ada beberapa ada segmentasi-segmentasinya gitu tapi untuk case tadi ini kita belum bisa lanjut lagi sih Pak soalnya ternyata butuh wawancara lebih lanjut mengenai topologinya yang lebih detail lagi nah untuk wawancara itu dari Pandinya sendiri minta NDA terus NDA kita lagi proses Pak oh gitu yaudah ini lagi lagi dibikin NDA-nya Pak jadi kemungkinan besok baru bisa wawancaranya gitu Pak tapi untuk tugas satu apa yang kalian ini kalian susun yang maksudnya gimana ya Pak maksudnya yang kami susun fase satu fase satu apa yang di submit oh kita lebih fokus ke struktur database-nya sih Pak karena kan kita topologinya belum tahu tentang detail tapi untuk database-nya Pandi itu pakai distributed yang master slave master slave distributed database nah itu ada kendala di situ terus kita mungkin bakal eksplorasi bagian situnya juga Pak selain dari topologinya doang gitu oke oke kalau gitu silahkan kirim saya barusan tadi pergi juga Cornelius kirim ke saya NDA untuk UI gitu ya ya Allah UI DSTI mesti minta NDA segala gitu ya emang kita siapa gitu ya barusan udah mudah-mudahan selesai eh abis ini saya kirim ke Cornelius buat DSTI tapi kalau Pandi butuh saya udah dapet izin soalnya dari Pak Tanto dari Pak saya tinggal kasih nomor tanda tangan dan selesai as long as si draft-nya disetujui sama Pandi jadi asal itu disetujui udah saya tanda tangan kasih nomor aman baik Pak makasih Pak oke terima kasih untuk perwakilan yang udah nyampain progress-nya yang lain ada hal menarik yang mau disampaikan atau mau ditanyakan atau diklarifikasi silahkan eh dari Dejer gimana saya belum ya belum gimana Cornelius boleh nyampein sesuatu enggak kok bisa minta NDA segala gitu ini kelas A juga ada disini iya iya silahkan aneh banget sih sesama jadi sebenarnya kan klien dari kelompok Dejerg itu LBI FUBUI tapi pas kami melakukan interview dari pihak LBI mengatakan mereka banyak dibantu atau di handle jaringannya itu dari DSTI nah pada saat kami coba email ke DSTI untuk meminta dokumen infrastruktur jaringan dari DSTI itu meminta surat-surat gitu Pak kayak surat pengantar NDA juga kalau surat pengantar gimana udah kamu urus iya Pak baru aja udah saya minta ke surat .cs.ui formatnya ada di discord kan saya udah post ya maksudnya di isinya kayak gimana itu silahkan di isi oke Pak siapa untuk yang UI sebetulnya pasti kayak gitu semua sih saya lihat ada beberapa siapa lagi LBI terus siapa lagi ada psikologi kemudian ada teknik fusilkom even fusilkom sendiri kemudian purpose UI itu semua kalau misalkan merujuk ke dokumen itu mestinya sih kalian semua yang melancarkan lembaga-lembaga itu pasti semuanya akan dirujuk ke DSTI semuanya karena memang pengelolaannya centralized tapi walaupun begitu khususnya pasilkom kalau masalah pasilkom itu punya kewenangan lebih untuk memaintain root tersendiri tapi tetap untuk beberapa hal tetap terus ke DSTI UI itu kalian mungkin bisa kerjasama juga sama kelompok lain yang memang apa namanya dapat kliennya internal oke sampai sini ada ada yang mau ditanyakan ada yang mau diklarifikasi ini masih fase 1 ya fase 1 apa yang sudah kalian temukan di fase 1 oke ada ada tidak kita lihat lagi fase 1 itu ingat ya yang dinilai or dari laporan CS01 nanti ya dilatih di laporan di laporan yang berikutnya war document itu mesti ada identifikasi kebutuhan identifikasi akar permasalahan dan analisis permasalahan intinya kalau misalkan tiga hal ini diringkas yang mesti kalian angkat adalah pertama existing system kayak gimana ya jadi wawancara kalian itu diharapkan menggali existing system sistem sekarang kayak gimana kayak gini 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 barulah dari apa portrait itu portrait existing system ya coba kalian lakukan analisis gitu ya kira-kira sebetulnya kebutuhannya apa kenapa bisa jadi kayak gini sekarang kemudian mungkin kamu bisa analisis dengan kondisi yang sekarang apa masalah yang muncul dan apa yang bisa ditingkatkan itu aja apa yang bisa ditingkatkan kalau misalkan kayak contoh tadi dari rumah sakit awal terus tidak ada tidak ada design topologi ya itu berarti current systemnya kayak gitu mungkin salah satu apa namanya solusi yang bisa kalian usulkan adalah ya kita coba bikin design topologinya misalkan kayak gitu itu contoh contoh kayak tapi gak melulu gak melulu seperti itu kita lihat aja apa yang kalian temukan itu yang dilaporkan tidak perlu ditambah tidak perlu dikurang ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi mengenai rubrik ini ini memang sudah selesai artinya fase 1 sudah selesai cuma masalahnya fase 2 dan nanti tentu sejak fase 3 itu akan sangat tergantung dengan temuan kalian di fase 1 jadi saya sepakat tadi kalau kayak tim yang kepandih kalau perlu dilakukan wawancara tambahan silahkan lakukan lagi gak ada masalah sampai akhir juga masih gak ada masalah sampai fase 3 gak ada masalah kenapa? karena kalau gak utuh gak ada yang bisa kalian lakukan gitu di fase 2 apalagi fase 3 gitu nah jadi sebaiknya silahkan dikejar lagi kalau memang ada informasi yang diperkenalkan ini fase 1 ini bagian yang masih cukup jenerik sifatnya artinya gak butuh skill teknis khusus ini mengawancara komunikasi kemudian dokumentasi dan lain selanjutnya tapi kalau kalian gak paham teorinya kan kalian nanti gak bisa yang ditanyakan apa pertanyaan yang kalian ajukan pasti tidak rupanya pentingnya memahami teorinya dulu oke saya pindah ke fase 2 nah fase 2 udah rada di teknis gak cuma jenerik doang modal komunikasi wawancara dan sebagainya tapi masuk lumayan rada teknis ada 2 masih half-half separoh proses analisis yang tidak melibatkan hal teknis tapi sudah setengahnya sudah masuk ke hal teknis nah fase 2 ini yang masuk ke hal yang non teknis bukan hal teknis itu ada di bagian pemetaan masalah oke pemetaan masalah saya harapkan jangan langsung jump in ke topologi jangan langsung oke kita bikin aja desain topologinya gak begitu caranya coba lihat lagi dokumen hasil fase 1 apa saja problem apa existing sistem mereka dan apa problem yang muncul baru dari situ tolong dipetakkan ke suatu solusi dan solusinya barulah nanti disimulasikan dalam topologi misalkan salah satu contoh simulasi kayak tadi misalkan saya kebayang sebetulnya misalkan kayak ilmukomputer.com sampai saat ini mereka tidak membutuhkan hal yang kompleks karena seluruh aktivitas core businessnya mayoritas di dunia maya mengelola itu saat ilmukomputer.com jadi siapapun pekerja yang penting dia terkoneksi ke internet dia bisa bekerja kan existingnya kayak gitu nah tapi ini akan muncul solusi akan muncul masalah dia punya dua lokasi perusahaan untuk saat ini gak ada desain khusus yang penting connect internet jadi bisa email bisa chat gak ada masalah apakah itu baik atau tidak apakah perlu ada network private antara dua perusahaan sehingga seluruh komunikasi di antara dua itu di dalam jaringan intranet aja kan itu salah satu contoh solusi yang nanti mengarahnya akan ke desain topologi nah itu contoh bagaimana pemetaan masalah kerancangan solusi jadi tolong jangan jump in ke topologi ujung-ujung langsung ke topologi jangan silahkan silahkan cek dulu masalah kemudian baru nanti dari solusinya mengarah ke topologi kayak yang di kemenpora tadi salah satu saya ya dalam pandangan saya yang mungkin muncul adalah kalau misalkan subnettingnya dilakukan per lantai berarti di lantai tersebut orang-orang itu dapat berkomunikasi dengan bebas kan begitu ya boleh kirim pesan dan lain sebagainya bagaimana kalau misalkan di satu lantai ada pekerja dari divisi yang berbeda divisi HR dengan divisi yang lain bagian SDM dengan bagian saya gak tahu di kemen sekretariatnya apa tapi ada bagian lain ingat HR itu kan memegang rahasia pegawai gak boleh kan dia bisa dengan mudah berkomunikasi dengan pegawai yang lain coba ada satu pegawai yang rada pinter tentang literasi atau dulu pernah ikut semacam jarum atau jarum terus pasang warshak pasang warshak di ruter di lantai tersebut semua komunikasinya bisa kesadaran semacam itulah yang saya kebayang bisa mengeksplor teknologi yang namanya virtual lan sehingga walaupun subnetting fisiknya adalah per lantai tapi subnetting logiknya subnetting virtualnya bisa dilakukan on top of the physical infrastructure jadinya yang HR ya HR aja walaupun di lantai itu ada dari divisi lain kayak gitu contoh contoh apa namanya solusi yang mungkin bisa di arahkan ke infrastruktur jaringan karena itu itu contoh contoh dari saya kalian bisa eksploran lebih lanjut dan diskusi juga dengan ASDOS dan diskusi juga sebetulnya dengan resumber kalau memungkinkan gitu contoh ya contoh bagian non-teknis dari fase 2 jadi tolong jangan jump in ke topologi tapi pemetaan dulu pemetaan masalah dengan solusi silahkan ini ambil posisi yang cukup banyak dari laporan nanti gitu ya baru setelah itu kalian rancang topologinya nah ini masuk hal yang teknis kenapa? karena membutuhkan kemampuan konfigurasi paket reser karena nanti ASDOS akan memeriksa juga paket ini ya pkt file.pkt nya akan diperiksa akan di run ingat gunakan paket reser dengan versi yang sama dengan yang digunakan ASDOS karena akan sangat merepotkan kalau nanti ternyata ASDOS nggak bisa buka file pkt kalian karena alasan tidak kompatibel tolong jangan sampai itu terjadi ASDOS nggak bisa meriksa yaudah kasih nilai semaunya ASDOS tolong di make sure dipenuhi yang kedua yang tidak paling penting adalah nanti kan ASDOS akan meriksa meriksa apa namanya topologinya simulasinya salah satu yang bisa dilakukan ASDOS adalah dengan membaca laporan kalian atau melihat video kalian apa aja sih skenario yang udah kalian susun untuk menguji untuk mensimulasikan topologi ini basically ASDOS akan mereproduce kerjaan kalian bisa nggak ASDOS mengulangi mengulang gitu ya simulasi tersebut hanya dengan modal lihat PDF slide dan nonton video kalian jadi tolong itu dilakukan dibuat dengan sangat jelas kalau ternyata nanti ada skenario yang tidak bisa diulang oleh ASDOS ya ASDOS akan ngasih nilai lebih rendah begitu kan karena dia tidak bisa mereproduce mungkin kalian tidak jelas memberikan informasinya atau mungkin konfigurasinya kurang tepat atau mungkin yang saya tidak inginkan adalah tidak kompatibel misalkan file-nya dengan paket tracer yang digunakan oleh ASDOS nah itu hal yang teknis jadi tolong yang bagian yang teknis itu juga tolong diperhatikan gitu nah ada pertanyaan nggak untuk terutama nanti ketika simulasi simulasi dipaket tracer tinggal satu minggu lagi ya untuk melakukan simulasi itu tinggal satu minggu lagi ada yang mau ditanyakan mengenai simulasi oh iya salah satu yang penting juga yang mungkin akan diperiksa oleh saya dan ASDOS adalah ketika kalian melakukan pemetaan kami juga akan membaca fase satunya laporan fase satunya akan kami baca kalau ternyata kalian melakukan simplifikasi yang tidak perlu kayak misalkan sebetulnya yang ditemukan A tapi kalian merasa ini terlalu rumit untuk diimplementasi untuk disimulasikan dan terus kalian simplifikasi itu kami cek juga karena ada faktor ketepatan ketika perancangan topologi jaringan itu parameternya adalah topologi jaringan dengan benar yang sesuai dengan kebutuhan organisasi jadi kita akan baca laporan fase satunya kalau laporan fase satu menyatakan bahwa organisasi ini membutuhkan dua subnet tapi ternyata diimplementasi simulasi kalian cuma pakai satu subnet itu kan ada ketidak tetap jadi kita akan cek jadi tolong jangan perlakukan fase satu secara independen karena dia akan nyambung fase satu fase dua dan fase tiga itu akan nyambung dibacanya nyambung mesti nyambung itu tolong diperhatikan di luar itu konfigurasi standar yang digunakan sebetulnya cukup saya pribadi melihat suplemen 01 cukup kalian tinggal mengadopsi dari situ aja mengadopsi dari situ jenis device yang dipakai bentuk subnetnya berapa subnet proses subnetingnya kayak gimana itu juga silakan diadopsi dari suplemen di luar itu kalau ada tambahan penyesuaian misalkan saya sudah sampaikan juga kalian ternyata dapat informasi yang lebih detail mengenai jenis device yang dipakai oke silakan sesuaikan ingat mulanya dari subneting proses desain mulanya dari subneting nah subneting juga sebetulnya saya menemukan saya nonton video ada organisasi yang organisasinya tidak pakai VLSM tapi pakai static karena ada alasannya oke itu contoh hal yang mungkin perlu di highlight juga karena di kelas diajarinya kalau static begini kan jadi pakai yang dynamic yang VLSM tapi pada kenyataannya di kenyataan gak melulusi nah itu contoh hal-hal yang saya ekspektasikan muncul di laporan di video dan slide presentasi mungkin tidak akan muncul detail tapi setidaknya muncul dibahas dan disebutkan cuma nanti saya personally akan baca laporan akhir kalian laporan akhir kalian saya akan baca sudah 70 laporan gak terlalu banyak saya pengen apa namanya lihat apa yang bisa kalian tuangkan dalam tulisan kalau dituangkan dalam presentasi sedikit lebih pribadi saya pribadi merasa sedikit lebih mudah ketika dituliskan dalam bentuk tulisan itu lebih sulit karena kalian gak ngomong langsung kata-kata tulisan kadang-kadang berbeda makanya itu penilaian juga kalau masalah komponennya readability presentasi dan readability presentasinya baik formatnya menarik mudah dibaca dan dipahami ada lagi pertanyaan terutama misalkan di fase 2 saya berharap kalian semua oke kenapa? karena saya tahu dari ASDOS jadi laporan dari ASDOS sekarang itu workshop-workshop Jarkomdat itu suka digabung jadi cuma satu kelas jadi cuma 50-60 berarti cuma sepertiga saya gak melihat hal negatif disini saya merasa ini hal yang baik berarti yang lain gak perlu datang karena udah paham apa harus dilakukan misalkan dengan paket racer itu berita baik buat saya tapi kalau itu bukan gambaran yang tepat ya mohon disampaikan ke saya betulnya kalian bingung misalnya bingung pak gimana paket racer yaudah tolong disampaikan berarti fenomena ASDOS asistensi kemarin tidak memberikan gambaran yang tepat saya gak bisa ngasih insentif apa-apa kecuali nilai partisipasi aja jadi kalau datang workshop datang asistensi itu dihitung partisipasi udah itu aja saya juga gak bisa ngasih insentif yang lain insentif implisitnya ya kalian mestinya bisa ngajakin tugasnya lebih lancar karena ditemani ASDOS tapi kalau kalian gak merasa begitu dan gak merasa perlu nilai partisipasi juga gak ada saya gak ada gak ada masalah sama sekali aman gitu ya oke itu aja ada 10 menit lagi ada lagi yang mau disampaikan yang mau ditanyakan mungkin ada hal menarik lain minggu ini seharusnya akan muncul suplemen kedua suplemen kedua yaitu bagaimana implementasi let's say udah selesai simulasinya works topologi dan skenario nya sudah oke berikutnya kalian diminta untuk implementasi nah cuma memang implementasinya gak fisik kabel colokin dan lain sebagainya tapi kalian diminta implementasi pakai virtualization gitu ya dua teknologinya yang akan digunakan satu namanya virtual private cluster dari google cloud platform yang satunya lagi ada cloud router dari google cloud platform juga jadi virtual private cluster bisa kalian implement untuk merepresentasikan internalan kemudian kalau ada satu subnet dengan subnet lain ingin dihubungkan pakai teknologi yang namanya cloud router itu semuanya adalah virtual hanya sangat terlepasan kalau kalian memahami konsep ini network virtualization nah harusnya mungkin minggu ini tapi belum siap mungkin saya kira antara satu dua hari ini akan dirilis di Skelet sementara materinya sendiri sudah akan digunakan hari Kamis nanti sebagai materi asisten sementara workshop mengenai PVC dan cloud router sampai minggu depan itu mudah-mudahan membantu ketika kalian mengerjakan fase tiga pertama jadi fase dua dan fase tiga sebetulnya intinya sama kalian ada di topologi kalian ada skenario untuk menguji networknya kemudian analisis network cuma bedanya kalau fase dua modelnya simulasi kalau fase tiga modelnya beneran diimplementasi beneran artinya kalau udah kalian implementasi dan dibikin perusahaan beneran yang menggunakan infrastruktur itu itu udah bisa itu beneran udah oke ada lagi ada pertanyaan ada yang lain sudah satu jam progres memang cuma satu jam cukup hanya untuk memastikan kalian ada di track yang tepat saya cuma mau gitu dan kalian gak ada masalah kayak tadi misalkan tim yang meluang cari pandi ternyata ketemu oh perlu ini oh yaudah ketemu kita solve silahkan email saya langsung nanti saya kasih apa namanya MDA dengan nomor dan gak ada masalah ya kayaknya udah ya cukup mudah-mudahan bisa oke semuanya lancar seperti biasa saya terakhir mengingatkan lagi tolong mungkin kalau ada yang di kelas ini belum mengerjakan tugas feedback tolong segera kirimkan feedback karena ini ada satu kelompok dari kelompok kelas C yang belum dapat feedback sama sekali berarti ada kelompok yang belum mengerjakan nanti juga ke depannya jangan lupa lagi dan jangan saya lihat ada beberapa kelompok yang telat yang ngasih feedback jangan sampai telat untuk C02 pertama karena feedback dari kalian itu juga akan bermanfaat sebetulnya buat kelompok yang bersantara jadi gak cuma sekedar ini kepentingan tugas 20% dari komponen harus ngasih feedback gak menulis oke all the best buat semuanya jangan lupa nanti sore jam 3 akan ada guest lecture kalau tidak ada kelas pengen tahu lebih dalam network virtualization biar kebayang seperti tadi yang topik-topik yang saya bahas ada virtual one kemudian virtual private cluster itu adalah terminologi-terminologi virtualization dalam network yang mungkin akan dibahas oleh expert dari VMware nanti sore oke itu saja untuk pagi ini terima kasih banyak atas hadirannya saya stop dulu recording selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati